Yo, jumpa lagi dengan saya Marzuki Mohamad a.k.a. Kill the DJ dalam Rap In News. Untuk episode ketujuh Rap In News kali ini adalah tentang berita duka yaitu meninggalnya Ibu Padmi pasca aksi dipasung semen kedua di depan Istana Negara beberapa hari lalu. Perjuangan sedulur-sedulur petani kendeng di Rembang dalam menolak pendirian pabrik semen sudah berlangsung sejak 2014. Mereka menolak pendirian pabrik semen tersebut karena akan dibangun di atas pegunungan kendeng yang merupakan kawasan Kars. Tempat sumber air yang mengaliri sawah-sawah mereka juga menjadi sumber mata air di beberapa daerah sekitar pegunungan tersebut. Banyak sekali referensi berita yang bisa Anda cari dan baca jika Anda ingin tahu lebih mendalam. Namun dalam Rap In News kali ini justru saya akan membahas pesona perjuangan para petani kendeng. Yang sederhana namun teguh tanpa dendam, cacimaki dan benci untuk menjaga agar pegunungan kendeng tetap setar. Baiklah kita mulai saja Rap In News episode ketujuh kali ini. Let's drop the video. Yo! Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Kartini itu bernama Yopatmi, hugur berjuang demi ibu bumi. Dalam aksi dipasung semen kedua kali, di depan istana menageh janji Jokowi. Bertahun-tahun mereka sudah melawan, bahkan pengadilan sudah dimenangkan. Namun Doro Ganjar justru mengabaikan, izin lingkungan baru malah diterbitkan. Meski gagal petani akan selalu menanam, dalam sehormat-hormatnya perjuangan. Melawan arogansi, modal, dan kekuasaan, kendeng lestari harus terus dipertahankan. Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Kartini kartini kendeng adalah inspirasi, laku teguh tentang ketulusan hati. Tanpa angkara dendam benci cacimaki, dalam berjuang membela ibu bumi. Sedulur sikap mengajarkan kita, tentang keikhlasan yang sederhana. Tak setuju beda pendapat bukan berarti musuhnya, sedulur kendeng selalu punya cinta. Persona aksinya menampar arogansi kita, yang nampak sangar di sosial media. Mudah tersulut emosi umbar angkara, namun sebenarnya melempen di kehidupan nyata. Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Di balik kencarnya deruh pembangunan, kenapa selalu ada yang menjadi korban? Bongcilek gampang terpinggirkan, tertrabut secara sosial dan kebudayaan. Bangun jiwanya, raganya seharusnya, sebagai manusia Indonesia seuturnya. Katanya ingin memanusiakan manusia, hey Jokowi, apa kabar nawacita? Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Ibu bumi wesmaringi, ibu bumi dilarangi, ibu bumi kan bakal ngadili, iki tembang kendeng lestari. Yo, demikian wrap in news episode ke-7 kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda sekalian. Cerita perjuangan para petani kendeng hanyalah salah satu contoh kasus dari masyarakat yang harus menjadi korban di balik kencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi. Masih banyak peristiwa-peristiwa di berbagai daerah di mana Wongcilek harus terpinggirkan dan tercerabut dari akar sosial dan kebudayaannya. Bukan berarti pembangunan itu tidak penting namun dampak kerugian ekologi dan lingkungan atau lingkungan jangka panjang juga dampak sosial bagi setiap warga negara harus selalu dipertimbangkan. Itu menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan pemerintahan yang sedang berkuasa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju? Sekian dari saya. Tetap jaga akal sehat. Jangan lupa komentar, kritik, dan saran. Silahkan like, subscribe, dan share. Saya Marzuki Muhammad aka Kill the DJ Undur Diri. Sampai jumpa di Rep In News episode mendatang. Sekian dan salam. Rep In News Terima kasih telah menonton!